Halo guys, kembali lagi di The Infotainment, kami akan terus menyajikan informasi teraktual mengenai seputar selebritis. Kedekatan Ayu Tingting dan Boy William belakangan ramai menjadi buah bibir warganet. Meski belum tegas mengungkapkan status hubungan mereka, namun pelantun alamat palsu tersebut cukup percaya diri mengatakan bahwa Boy yang menaruh rasa padanya terlebih dahulu. Hei masyarakat, yang cinta duluan itu dia, bukan aku, yang telepon mulu itu dia, bukan aku. Ujar Ayu Tingting dalam video yang diunggah channel Youtube Boy William. Mendengar klaim ibu satu anak tersebut, Boy William tak mau kalah. Bermaksud membela diri, dia menyebut, sang pedangdut kerap kali mengungkapkan rasa rindunya melalui pesan WhatsApp. Asal kalian tahu ya, setiap gue bangun pagi, isi WhatsApp gue itu chat dari dia semua, ungkapnya. Rafi Ahmad sering diterpa gosip ngiring, terutama yang berkenaan dengan wanita. Terkait ini, Nagita Slavina selaku istri punya cara sendiri menghadapinya. Ibu dua anak ini memutuskan tidak mencari tahu pemberitaan apapun tentang Rafi Ahmad. Akhirnya gue belajar, laki-laki itu mau ketahuan di depan muka, mau ketahuan salah di depan muka itu enggak akan pernah ngaku. Yang ada perempuan kayak orang gila. Jadi ya sudah dibilang ya aja, paparnya dalam Youtube Findes. Nagita juga berharap tak pernah mendapati fakta buruk secara langsung di depan matanya. Gue selalu berdoa, ya Allah tolong kasih gue ke jalannya enggak usah terlalu berlikaliku. Kalau gue enggak perlu tahu, gue enggak usah tahu, sembungnya. Putra pedangdut Iis Dahlia, Devano dan Endra, menjadi sorotan lantaran diduga mengenakan kalung salib. Hal itu membuat Devano disebut-sebut telah pindah keyakinan. Iis Dahlia murka mendengar kabar miring yang dialamatkan kepada putranya itu. Iis mengaku kian emosi karena terus dikirimi link berita yang disebutnya tidak benar. Kesel lah, kesel banget, terus ada lagi nif terakhir. Kemarin gue sampai yang ngumpat istilahnya. Lagi puasa ditahan-tahan, dikirimi link lagi, kata Iis Dahlia. Aku lihat, akun itu sampai bikin berita kayak gitu, enggak benar kayak gitu. Isinya pas gue cek tuh fitnah artis-artis. Beritanya enggak benar semua, jadinya kan kesal, sambung Iis. Tarik Halilintar merilis debut singlenya berjudul Nyatanya Tak Nyata. Single perdana adik Atta Halilintar itu diketahui sempat dibawakan secara langsung. Menariknya, saat Tarik tengah bernyanyi di atas panggung, secara tiba-tiba Fuji datang. Bahkan momen romantis itu bisa dilihat di akun Instagram milik Tarik. Ia bahkan terlihat menuliskan kata-kata bijak untuk dirinya dan sang mantan. Melakukan apa yang kamu cintai adalah kebebasan mencintai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan, tulis Tarik Halilintar. Atas peristiwa tersebut, sebagian netizen mengaku salut dengan sikap dewasa Tarik terhadap Fuji. Meski sudah tak lagi berpacaran, ia terlihat tetap legowo dan hangat menjaga tali silaturahmi dengan mantan kekasihnya itu. Sienna emirah diasuh oleh Ben setelah resmi bercerai dari Marsyanda pada 2014 silam. Sejak saat itu, Marsyanda pun tak bisa berada di sisi putri semata wayangnya setiap saat. Di momen tertentu, ada kalanya Marsyanda sangat rindu. Dia kangen menjalani perannya sebagai seorang ibu yang bisa mengurus segala kebutuhan anaknya. Aku kangen merasa setiap hari ada peran ibu yang aku jalanin, nyiapin makanan, bantuin dia misalnya milik baju. Misalnya nambil rapot juga aku enggak terlibat, kata Marsyanda. Marsyanda menceritakan hal ini kepada Ustaz Maulana di sebuah program acara Ramadan yang tayang di stasiun TV swasta. Dia bercerita sambil menangis. Itulah berita selebritis terupdate dalam segmen The Infotainment. Simak terus informasi selebritis yang menarik dari kami. Siur. Terima kasih. Terima kasih.